Halo bunda, udah punya menu apa nih buat makan habis buka puasa? Kalau aku sih mau masak jengkol ini aja, mantul banget Yuk, selanjutnya kita ke resepnya Pertama aku potong-potong dulu nih, aku nggak pake banyak sih Aku cuma pake seperpat aja, tapi kalau buat 2 kali makan cukup lah Oh iya, kalau kalian jengkol sukanya dimasak apa? Kalau aku mah sukanya dibalado kayak gini aja guys Karena menurut aku lebih gampang masaknya Kalau kayak disemur gitu, kayak ribet gitu loh guys Nah jengkolnya udah selesai dipotong-potong Lanjut, aku mau goreng jengkolnya Tapi sebelum digoreng, jengkolnya ini aku taburin dulu pake garam Nah, kalau aku sih suka masak jengkolnya Kalau sebelum dibalado, digorengnya tuh harus sampe bener-bener mateng Lanjut teman-teman, ini adalah bahan sambalnya Aku tulis ya Bener-bener deh, kalau udah makan sama ini bakal lupa sama nasi Tapi jangan sampe deh lupa sama pak suami ya guys Oke teman-teman, karena aku gak punya chopper Jadi disini aku pake alat tradisional aja Yaitu ulek-ulekan Bahannya simple banget kan Sebelum diulek, cuma tinggal nambahin penyedap rasa sama garam aja Nah ini udah lembut kan Lanjut deh, udah gitu doang Langsung digoreng sambalnya Sampai kira-kira wangi dan sampe bersin-bersin Kalau kira-kira udah agak kayak gini Tambahin daun salam sama air sedikit Terus jangan lupa tambahin gula ya guys Biar ada manis-manisnya Ya ini tuh sambal balado Namanya sambal kemiri Bukan balado kayak balado biasa ya guys Soalnya aku sukanya kalau masak jengkol tuh pake kemiri Tapi enak loh guys Cucuk banget nih dimakan sama ikan asin Apalagi nasinya nasi liwet Uh mantul Teman-teman selamat mencoba ya Semoga tertarik dengan resep aku Oh iya kalian masak apa buat sore? Komen ya